. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 menyatakan, pemimpin teknologi Baikar dan Ketua Dewan Teknofest Selçuk Bayraktar mengumumkan, bahwa Kizilelma akan terbang pada tahun 2023. Terkait hal ini, dalam sebuah wawancara bersama media lokal Turki, Selçuk Bayraktar menyebutkan, sekarang, ada pesawat yang dikembangkan, dirancang dan digunakan oleh insinyur Turki di depan panggung. Dan ini adalah Kizilelma yang akan terbang pada tahun 2023. Jika Anda memikirkan Akinci, saat ini hanya tiga negara di dunia yang dapat mengembangkan kendaraan udara tak berawak bersenjata. Sedangkan kita memiliki Kizilelma dan Akinci. Namun ke depan, setelah pesawat berawak generasi kelima kita muncul, kita juga akan menciptakan kendaraan udara tak berawak generasi selanjutnya. Dan dalam hal ini, para insinyur Turki sedang merancang teknologi masa depan hari ini. Mereka sedang mempersiapkan masa depan dengan segalanya. Mulai dari elektronik, perangkat lunak, dan mekanik. Jika kita mencoba mengejar ketinggalan dengan teknologi saat ini, kita mungkin tertinggal. Tetapi ketika kita fokus pada poin paradigma, kita dapat menangkap teknologi yang dihargai oleh seluruh dunia, seperti yang kita lihat dari drone ini. Selain itu Selçuk Bayraktar juga membocorkan sedikit informasi terkait teknologi canggih Kizilelma. Dia menyebutkan, Kizilelma memiliki mode siluman dengan visibilitas rendah, di mana jika dari kamera. Drone ini mungkin dapat dilihat, namun tidak untuk sistem pelacakan radar. Selain itu, drone ini juga akan menggunakan stasiun amunisi yang tertanam di badan pesawat dan di luar, imbu menantu Presiden Erdogan itu. Dia juga menyebutkan, kami telah memasuki medan perang dengan teknologi yang akan mengubah paradigma. Dan itu tidak berarti bahwa teknologi lain lebih lemah, tetapi ketika Anda berinovasi, Anda memiliki rasa superioritas, imbu Selçuk.